Intro Sehingga kita dapat berkumpul pada sore ini dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampas Bupati Sambas Haji Adbah Romin Sohili LCMH menyampaikan ucapan selamat Kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas Beserta jajarannya Serta semua pihak yang terlibat aktif pada pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum daerah Kabupaten Sambas Ucapan selamat ini disampaikan Adbah saat menghadiri peletakan batu pertama Proses pembangunan Selasa 4 Mei 2021 Ikut hadir dalam proses peletakan batu pertama ini Inspektur Kabupaten Sambas Kepala Bapeda Kabupaten Sambas Serta Kepala OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Sambas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas Haryanto Esos mengatakan bahwa proses pengajuan pembangunan gedung perpustakaan ini adalah dimulai pada tahun 2019 ke pemerintah pusat Dan pada bulan November 2020 resmi dikeluarkannya surat persetujuan rencana kegiatan pembangunan gedung perpustakaan Haryanto menuturkan bahwa rencana proses pembangunan yang dilengkapi dengan fasilitas ruang studio, cafe, ruang baca umum, musola, lobby, serta lift ini merupakan desain karya anak Sambas Di akhir sambutannya, Haryanto mengajak segenap masyarakat Kabupaten Sambas untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang ada Sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sambas Pembangunan gedung perpustakaan ini dimulai pada tahun 2019 dengan keberangkatan kami bersama Bapak Bupati Sambas Terima kasih Kabupati 2021 dilakukan penandatanganan kontrak dan SPMK atau Surat Perintah mulai kerja tanggal 13 April sampai dengan 8 Desember Jadi proyek ini masanya 8 bulan atau 240 hari Jadi berakhir pada tanggal 8 Desember 2021 Bupati Sambas Haji Adbah Romin Suhali LCMH sangat berbahagia Saat ingin meletakkan batu pertama pembangunan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas Dirinya mengagumi dan memuji arsitertur pembangunan perpustakaan ini Adbah juga mengatakan dirinya dari awal telah mengikuti proses pembangunan Mulai dari pengajuan ke pusat sampai dengan tahap pembangunan Adbah berpesan kepada pihak pelaksana untuk dapat mengerjakan pembangunan dengan sebaik-baiknya Dan kepada pihak terkait untuk lebih memonitoring agar tidak menjadi masalah di kemudian hari Pertama-tama kita bahagia sekali Karena dalam waktu dekat kita akan memiliki gedung yang sangat indah Membanggakan untuk kita semua Kabupaten Sambas Pakai lip juga Wah berarti gedung pertama kali pakai lip di Kabupaten Sambas Terima kasih Luar biasa Terima kasih Saya mengikuti ini Ikut betul saya prosesnya Pak Inspektor Pak Usu Jadi saya ikut Tahu betul saya ini prosesnya Luar biasa memang perjuangannya nih Pak Haryanto luar biasa Niat saja awalnya dah agak Sehingga terus kita perjuangkan Alhamdulillah Antara Sukses Terus hampir Gagal Tapi terus gitu ya Alhamdulillah Banyak pihak saya pikir Yang ikut berkontribusi Dan punya perang Luar biasa Terima kasih juga Bapak Kudang Luar biasa Terima kasih juga Bapak Kudang Kemudian Banyak pihak Yang ikut ambil dalamnya Tentu kita ucapkan terima kasih Alhamdulillah Sudah bisa Menghadirkan dan mewujudkan gedung Yang akan menjadi kebanggaan Kabupaten Sambas Atbah mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearasipan Daerah Kabupaten Sambas Yang telah berupaya Menghadirkan gedung ini Sehingga dapat dijaga dengan baik Sehingga menjadi gedung kebanggaan Pemerintah Kabupaten Sambas Setelah melakukan acara seremonial Bapati Sambas Beserta Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearasipan Daerah Kabupaten Sambas Beserta para undangan yang hadir Langsung menuju lokasi pembangunan gedung Dengan melakukan peletakkan batu pertama Tanda proses dimulainya pembangunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.